Baik ya, ini berdasarkan usulan dari beberapa teman, ada yang mengatakan, Pak, ulangannya jangan daring. Kalau bisa pas tatap muka saja. Baik. Ini nanti pembelajarannya adalah, di setiap pembelajaran itu polanya seperti ini. Dua kali daring, satu kali tatap muka, dan satu kali UH tatap muka. Jadi bukan lagi seperti biasanya, ini berdasarkan masukan-masukan, dan juga ada wali murid protes, kemarin itu, Pak, kok anak saya telat, kok nggak bisa UH, nggak bisa, ini kesusulannya gimana, gini-gini, gini, kemudian ada yang menyarankan, gimana kalau UH-nya tatap muka. Jadi seperti itu ya, kita akan daring dua kali, satu-satunya hari ini daring, hari Cuma atau Sabtu kita ketemu, Senin daring lagi, dua minggu lagi kita ada UH, gitu ya, ada UH. Daringnya bisa dua atau mungkin tiga ini nanti ya, kondisional di setiap kelasnya, ketemu dua bisa ketemu tiga. Jadi ditatap muka nanti silahkan, setelah ini akan saya bagikan modulnya, modulnya saya bagikan, nah pas ditatap muka nanti bisa ditanyakan mana yang sulit. Ulangannya hanya berasal dari modul tersebut saja ya, saya tidak akan ngambil dari sumber-sumber yang lain. Kemudian, yang ke-6, gimana Pak jika saya pas UH, saat UH, saya tidak masuk. Tidakannya adalah silahkan ikut UH di kelas lain. Misalkan IPA 6.1 tidak ikut UH pada waktu UH, bisa ikut ke kelas lain di hari yang berbeda. Bisa nyantol di kelas IPA 5, IPA 4, IPA 3, IPA 2, IPA 1. Pokoknya bisa ikut kelas lain. Kemudian, gimana Pak jika saat UH harinya libur? Kadang-kadang kan gitu ya. Misalkan hari apa itu, pas hari itu ada liburnya. Akhirnya kita harus ketemu dua minggu lagi, maka solusinya adalah UH-nya bisa sepulang sekolah pada hari-hari masuk atau hari lain selain Jumat-Saptu. Misalkan Kamis atau apa. Misalkan tetap hari Jumat, nanti hari Jumat sepulang sekolah saya akan adakan UH. Ini bukan apa-apa. UH itu bukan untuk menakuti. Yang pertama sebenarnya saya ingin melatih mental ujian. Kadang-kadang itu banyak siswa atau orang itu kalau waktu tidak ujian itu bisa. Tapi tiba-tiba saat ada ujian, dilaksanakan itu, bang. Karena itu tadi mental. Karena setelah ini, setelah semuanya itu kamu akan dapat banyak tes. Misalkan tes kerja, tes kuliah, dan di tes mantan atau di tes pacar. Kita itu akan tes-tes. Maka, UH saya ini melatih mental. Dengan sistem closebook boleh ngerepek satu lembar. Jadi, satu lembarnya apa, Pak? Misalkan kamu bawanya kertas folio. Silakan satu lembarnya itu, satu lembar folio digunakan untuk ngerepek. Silakan tulis rumus dan beberapa kalimat yang mungkin bisa membantu kamu. Tidak saya lepas untuk menghafal rumus. Dan cara enggak, silakan ngerepek satu lembar kertas. Dari nomor 8 dan nomor 7, ini ada pertanyaan dulu. Tidak ada ya. Paham ya. Jumlah soalnya 3-5 soal seperti biasanya. Yang enggak saya tulis di sini, sistem penelitiannya seperti apa. Sudah pernah saya sering sampaikan kalau salah semua berapa, betul satu berapa. Sekitar-sekitar seperti itulah teknik penilaiannya. Tidak mempersulit. Tidak ikut uha, gimana? Ini yang kemarin itu tidak terpikirkan. Kalau tidak ikut uha, bagaimana? Ini akan saya tulis nilai minimum. Minimum itu ya berapa ya? Nilai terendah dari semua yang paling rendah. Jadi, saya itu enggak ingin ribet terus nyari-nyari sampaian untuk uha. Tidak. Tapi silakan memilih. Silakan memilih. Mau uha, ikut susuran. Uha maksimal itu semua boleh memilih. Yang merdeka. Oke, dari sistem keyakinan kelas ini ada pertanyaan dulu. Begitu ada chat. Masuk. Hanya sesuai jadwal PTM-nya ya Pak? Iya. Sesuai jadwal PTM-nya. Misalkan Jumat, Minggu pertama. Ya Jumat, Minggu pertama. Atau Minggu ketiga. Itu ada lagi yang mungkin mau didiskusikan atau mungkin ini bisa kita rundingkan bareng-bareng. Barangkali ada usulan yang lebih menarik. Monggo ya, kita kita rundingkan. Enggak ada ya? Enggak ada apa? Hanya online atau apa? Jadi, kebanyakan materi akan lebih saya bahas di online. Pak, enggak mungkin Pak. Saya lebih telat masuk, Pak. Yang awal-awal saya enggak tahu, Pak. Yang awal-awal. Awal-awal. Oke, kita awal-awal ya mungkin. Awal-awal itu hanya pembukaan sebenarnya. Belajar bareng gitu. Kemudian bahagia bareng, kayak gitu-gitu ya. Komitmen terhadap pembelajaran. Kemudian ini ya dua kali daring, satu kali tetap muka, satu kali UH tetap muka. Ini yang membedakan dari semester lalu. Ini bisa dua, bisa tiga daringnya ya. Intinya di tetap muka yang selanjutnya itu pasti ada UH. Ada cat lagi yang masuk. Apakah waktu ujiannya sama seperti yang biasa? Waktu ujian sesuai dengan jadwal PTM, 50 menit ya. 50 menit. 50 menit. Jadi hanya 3 sampai 5 soal. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Ada lagi mungkin? Silahkan. Atau ada usulan ya. Usulan boleh. Sebelum kita mulai pelajarannya. Oh ya, ini nanti hasil recordingnya itu akan saya share di YouTube. Jadi kebanyakan pembahasan soal akan saya bahas di daring ya. Karena kalau di daring bisa record screen, kemudian bisa dilihat berulang-ulang. Jadi yang ketinggalan bisa lihat lagi. Kemudian hasil ulangannya bisa, eh hasil ulangan, apa namanya? ulangannya itu soalnya hanya berdasarkan ini, daring ya. Daring atau zoom ini. Sebelum saya mulai masih ada 2 menit pembukaan ini. Ada pertanyaan dulu. Oh, ada chat lagi. Bari ini dari bab awal banget ya Pak. Dari bab yang sekarang. Dari bab yang sekarang yaitu hukum Newton tentang gerak. Atau kalau di buku itu mungkin tulisannya apa ya? Dinamika rotak, dinamika gerak mungkin. Ini sudah semester 2. Jadi ini mulainya di semester 2. Itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin usulan ya? Boleh mengusulkan? Oke, ada chat lagi. Ini sungkan ya. Malu-malu ini. Pak, UH-nya pakai kertas apa? Online? Nah, ini masih belum menengar. UH-nya pakai kertas ya. Pakai kertas, kemudian saya tunggui dengan ketat nanti. Seperti biasa. Saya tunggui dengan ketat, jadi tidak akan terjadi contekan. Jadi, UH-nya benar-benar UH. resmi nilainya. Ada pertanyaan lagi, anak-anak? Dari sistem yang akan kita lakukan ini. Anu, zoom. Oh, di belakang sana. Baik, tidak ada ya. Tidak ada pertanyaan. Semuanya sepakat ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya enggak akan berarti sepakat. Oke, sepakat ya. Alhamdulillah. Tidak ada usulan, saya tunggu dulu. Tidak ada chat, tidak ada. Oh, enggak bisa mengutarakan pendapatnya. Oke, ini sudah. Ini ya, yang perlu saya tekankan lagi. UH-nya itu close book. UH-nya close book. Tapi silakan ngerepek dengan satu lembar kertas. Ngerepek itu apa ya? Mungkin contekan gitu ya, di kertas. Itu yang bisa kamu bawa saat ulangan. Boleh dipakai itu. Mungkin sesobek catatan atau sesobek apa gitu ya, itu. Misalkan kamu punya satu lembarnya itu besar ya, itu boleh dibawa. Boleh dibawa. Jadi tidak semena-mena close tanpa ada catatan sama sekali di samping kanan-kiri. Baik, tidak ada pertanyaan, Alhamdulillah. Sudah ya, itu adalah keyakinan yang harus kita jaga bersama ya. Karena sudah tidak ada usulan ya, kita sepakati. Oke, ini ada suara ini. Ayo, apa mas kira-kira? Sudah ada. Baik, saya stop share ya. Oke. Hari ini hukum Newton tentang gerah. Hari ini kita akan bahas dua soal, minggu depan akan kita bahas tiga soal. Untuk modulnya, mohon maaf, belum saya kirim. Hari ini kita bahas dua soal, minggu depan tiga soal. Dari lima soal itulah yang akan kita gunakan untuk UH-nya. Sementara kalau hukum Newton tentang gerah itu sih, banyak sih materinya, tidak sekedar ini saja. Tapi karena waktu kita yang terbatas, kita belajar secuil-secuil, tapi semuanya kena gitu ya, rata. Nah, nampak, kena semua. Bentar, mantar, gim? Nah, ini. Silahkan kalau mau dicatat dulu, boleh. Di-screenshot di HP-nya, boleh. Soalnya, langsung soal lah, karena kalau hukum Newton itu sebenarnya gampang sih. Kan ada benda, kamu tarik 4 Newton, ditarik temanmu 6 Newton, berapa totalnya? Ya, 10 Newton. Nah, itu kan sudah. Kalian kenalkan seperti itu ya. Atau benda, ditarik ke kanan 10 Newton, ditarik ke kiri 6 Newton, hasilnya bagaimana? Benda, ditarik ke kanan 10 Newton, ditarik ke kiri 6 Newton, hasilnya adalah? Ya, 10-6. Jadi, 4 Newton. Nah, itu-itu dulu kan cuma seperti itu ya. Tapi sekarang SMA ya agak ada tambahan kesulitan. Tambahan kesulitan. Misalkan ini katrol ya, katrol. Licin digantungi teban. Oke, ini katrol digantungi teban. Kedisi mula-mula benda diem. Awalnya diem. Yang M1 ini 4 kilo, M2-nya 6 kilo. Nah, ini otomatis nanti kan M1 ini akan ke atas. M2 ke bawah. Kenapa? Karena M2 lebih lebih besar masanya daripada M1. Karena ini jatuh ke bawah, jadilah dia gerak jatuh bebas. Karena ada gerak jatuh bebas pasti ya, di situ ada percepatan. Kita cari percepatan. Kemudian yang kedua, karena ini ada dua beban, terus ada tali ya, pasti muncul namanya gaya tegangan tali. Kemudian yang ketiga, jarak. Karena ada pergerakan, mesti ada jarak antara posisi awal, dengan posisi akhir. Dan yang ketiga, jarak benda pertama dan kedua setelah dua sekolah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Silakan mungkin kalau mau buka catatan atau hanya sekedar screenshot, boleh. Silakan. Ini gimana? Dicatat dulu lah, saya lanjut ini ya. Lanjut ya. lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Gampang ini ya. Next. Oke. Dari hal tersebut, kita dapat satu hal yaitu, karena ini dalam satu sistem, jelas percepatan benda pertama akan sama dengan percepatan benda kedua. gandengan soalnya ya. Sampai jalan sama pacarmu, lari bersama. Pasti kecepatanmu sama dengan kecepatan pacarmu. Kamu ngonceng pacarmu, berarti kecepatanmu sama dengan kecepatan pacarmu. kan gitu. Pak gandengan pacar. Itu segera nyari ya. Biar bisa jadi soal. Kenapa? Tegangan tali keduanya juga sama. Gitu kan. Kalau sudah. Apa namanya? Saling cinta itu cintanya. Cowok ke cewek, sama dengan cintanya cewek ke cowok. Sama. Harus sama. Kalau tidak boleh berat sebelah. Yang cowok nembak, terus ngejar. Terus yang cewek hanya menerima. Terus nanti yang bosan yang cowok. Waduh, ini gimana? Aku hanya melayani. Aku saling mau. Sama dengan ini. Ini satu tali, dua benda, gerakannya sama. Otomatis tegangannya juga sama. Next ya. Oke, karena M1 tadi hanya 4 kilo. Perhatikan. M1 hanya 4 kilo. Otomatis dia pergerakannya ke atas. Karena panjomplang sama yang M2. gerakannya ke bawah. Otomatis gerakannya ke atas. T1 yang ke bawah. Next. Oke. Masih ingat hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton itu yang pertama apa? Sigma F sama dengan 0. Jika benda tidak bergerak atau pergerakannya selalu dengan kecepatan yang sama, maka sigma F-nya sama dengan 0. Jika benda bergerak memiliki percepatan tertentu, pasti berlaku sigma F sama dengan MA. Nah, di sini benda ini bergerak dengan percepatan tertentu. Makanya berlaku hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan MA. Nah, pertanyaannya begini. Gaya yang ada di balok ini, ada berapa gaya di sini? Dua, Pak. Oh, saya jawab sendiri ya. Di sini ada gaya namanya gaya T1, yang kedua ada gaya W1. W1. Ada dua gaya yang bermain di sini. Gaya T1 dan gaya W1. Nah, kemudian yang menang yang mana? T1 sama W1? Oke, gak ada yang jawab. Yang menang adalah? W1. W1 yang menang. Kenapa? Karena geraknya ke atas. Maka yang jelas menang adalah? T1. Gampangannya gini, kalau ada dua calon pacar, yang satu uangnya 1 juta, yang dua uangnya 1 miliar. Yang menang mesti yang? 1 miliar ya. Meskipun jelek, tapi uangnya banyak kan enak gitu kan. Daripada ganteng, tapi kiri sampai yang diporoti kan. Kan kasihan. Oke, gitu ya. Karena gerakannya ke atas, yang menang berarti adalah? T1. Maka yang kita tulis dulu adalah gini. T1 min W1. Yang kalah mesti yang dapat min. Yang kalah mesti dapat kari-kari. W1 min W1 sama dengan M1 kali A. M-nya ini adalah ditinjau dari M yang ada. Di sini yang ada M1 ya M1. Ini kita mulai bikin persamaan-persamaan seperti ini. T1 sama min M1 kali G sama dengan M1 kali A. W itu kan gaya berat. Gaya berat rumusnya apa? M kali G. Oke, bisa kita pindah. Ini min. Kita pindah ke sini jadi plus. T1 sama dengan M1 kali G tambah M1 kali A. Hasilnya, T1 sama dengan M1 kali 4. G-nya 10. Kita tambah 4 kali A. Jadi kalau kita lanjutkan menjadi T1 adalah 40 tambah 4 A. Dari sini dulu ada pertanyaan kira-kira? Kita pelan-pelan. Pertanyaan kira-kira. Pak, Pak Gunten mau bertanya. Jika misalnya jawab itu pakai yang langsung ya Pak. Yang T1 sama dengan M1 kali G tambah M1 kali A. Gak pakai ditulis yang 2 baris itu Pak. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini cara yang di sini itu kan cara terlambat ya sebenarnya. Cara yang paling rinci. Kalau kamu langsung di baris yang terakhir ini T1 sama dengan 4 kali 10 tambah 4 kali A, ya gak apa-apa. Gak masalah, gak masalah. Ini adalah cara terinci ya Pak. Oh ya, ini ada chat. Empatnya itu dari mana? Empat itu adalah dari soal tadi ya. masanya adalah 4. Misalkan kamu sudah apa ya, di otakmu sudah tersusun apa ya, semacam kamu bisa ngerumus sendiri, kamu langsung tulis T1 sama dengan 4 kali 10, 4 kali A, ya gak ada masalah. Atau tiba-tiba kamu punya bayangan langsung kamu tulis T1 sama dengan itu, ya gak masalah. T1 sama dengan 40 plus 4 A, ya tidak ada masalah sama sekali. Ada pertanyaan lagi? untuk 4 itu adalah masa 1 tadi, berdasarkan soal ya. Oke, tidak ada pertanyaan, Alhamdulillah. Kemudian kita tinjau benda 2. Nah, karena M2 tadi kan 6 masanya, otomatis geraknya ke bawah. Oke, sekarang T2 sama W2, mana yang menang kira-kira? W2. Karena geraknya ke bawah, yang menang adalah W2. Oh ya, ini mulai ada yang coret-coret ini ya, saya nanti kan aja coret-coret ini. Disable annotation ya, bentar. Oke, saya bersihkan dulu sebentar ya. Oke, saya bersihkan dulu sebentar ya. Oke, sama karena ada pergerakan di, mana namanya ini, di benda 2, maka rumusnya juga sama ya. Sigma F sama dengan M kali A. Kemudian, karena yang menang W2 dulu, maka W2 yang kita tulis dulu. W2 min T2 sama dengan M2 kali A. Oke, kayak gitu. Lah, W2 sama dengan apa? W2 sama dengan M2 kali G. Min T2 sama dengan M1 kali. Kemudian kita masukkan angkanya, M2 itu adalah, ini kita bisa balik dulu. T2 ini kita seberangkan ke sini, M1 kali A-nya kita seberangkan ke sini. maka M2 kali G min M, oh ini M1 ya, sorry. Ini M2 ya, sorry. Ini bukan M1, tapi M2 saya. Coba benahi dulu. Ini M2, sorry ya. Ini M2. Ini kita bisa pindah ya. Jadi, sebentarnya min T2 ini ke sini, jadi plus ini ya. M2 kali A ini kita pindah ke sini, jadi min, kayak begini. Ingat ya, jadi min plus itu sangat berpengaruh pada jawabannya. Maka T2 sama dengan 6 kali 10 min 6 kali A. Maka 6 kali 10 itu 60 min 6 A. Dari sini dulu ada pertanyaan dari balok kedua. Tidak ada ya? Pak mau tanya. Yuk. Itu kalau A-nya pindah ruas, bukannya dibagi ya Pak? A-nya mana ini? Kalau pindah ruasnya itu gini, anggap aja begini. M2 ini 2, A itu 3. 6 kan ya? Ini kamu bayangkan menjadi satu kesatuan angka. Atau gini ya, kalau bingung misalkan ya. Ini di sini saja 6 kali 10, 60. Di sini 6 kali A, 6 A. Kamu bisa bolak-balik dengan gampang sih sebenarnya. Oke, kayak gitu. Ini satu, anggap aja ini yang perkalian ini satu kesatuan angka. Ini satu kesatuan angka juga. Iya Pak, terima kasih. Mungkin nanti kalau di kelas bisa kita anu ya, kita tak ure ya. Jadi kayak misalkan beginilah, saya coba orat-orat ya. Misalkan, ini kan kalau kita bikin ke anu kan asalkan 5 kurangi 2 ini ya, kurangi 2 sama dengan 3. Begini ya. Jadi M2 ini kita, M2 kali G ini kita anggap 5. T2 ini kita anggap 2. M2 kali A kita anggap 3. Berarti kalau T2 ini kan ini ya, 2 ya tadi ya. T2 itu kan 2. Kita anggap aja T2 itu gini, T2 itu 2 kan. 2 itu berarti sama dengan apa? 5 dikurangi 3. 5 kurangi 3. 5 jelek banget ya. 5 kurangi 3 kayak gini. 5 ini adalah M2 kali G, 3 ini adalah M2 kali A. Kayak gitu. Ya Pak, terima kasih. Nanti materinya boleh di... Ya, saya kirim nanti G itu apa? Gravitasi. Gravitasinya kita sepakati nilainya 10. Ya gitu. 10 dari mana Pak? 10 itu adalah nilai gravitasi. Ya jadi sudah kita sepakati sejak kita ketemu pertama kali nilai G adalah 10 ya. Gravitasi itu 10. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada Alhamdulillah. Saya clear ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak memang hukum Newton itu materi yang... Sebenarnya kalau bilang susah ya enggak. Bilang enggak ya susah. Oke, kita dapat ini tadi ya. Dalil yang kita sepakati bersama tadi. Percepatan pada benda pertama akan sama dengan percepatan pada benda kedua. Demikian juga tegangan tali keduanya juga sama. Oke, berarti... Kita tadi dapat T sama dengan 60-6A. Jadi kita tadi... Kita sepakati ini dulu tadi. Oke, ini ya. Karena tegangan talinya sama, maka T1 sama dengan T2. Kita anggap nilai T1 itu ya sama dengan T2, berarti sama dengan T. Jadi yang T1 sama T2 kita... Kita dapet dari persamaan T1 sama dengan 60-6A. Sama 40 plus 4A tadi ya. Kita lihat tadi, ada yang salah. 40 plus 4A. Sorry ya. 40 plus 4A. Kalau sudah, ini kita apa ya? Kalau di matematika eliminasi atau substitusi ya? Sama-sama ada T-nya itu. Kayak beginilah. Kayak beginikan ini apa namanya? Substitusi ya? Saya lupa. Anggap aja substitusi ya. Bismillah. Moga-moga benar. 60-6A akan sama dengan 40 plus 4A. Kok bisa kita sama dengankan, Pak? Iya, karena 22 ini sama dengan T. Artinya kan T sama dengan T. Maka 40-nya ke sini jadi minus. Min 6A ke sana jadi plus. Maka 20 sama dengan 10A. Ini kita bagi seperti ini. A sama dengan 20 bagi 10. A sama dengan 2. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kemahsyatan kita tunggu sebentar. Terima kasih. 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 Kalau ini sholat dulu aja nih ya, Rakyat Usa'atan. Bismillah ya. Gimana? Sholat dulu nanti lanjut gitu? Atau gimana? Nanti ngumpulin lagi ya? Atau besok apa minggu depan di? Gimana? Setengah 11 gitu ya? Terima kasih. Ya mungkin nanti minggu depan enggak seperti ini ya, jamnya mungkin setengah 11 gitu ya, dan nanti setengah 12 adan selesai. Oke. Tegangan tali pertamanya gimana? Kita ambil rumus yang ini aja ya, atau rumus yang ini juga boleh. Ini mencari persamaan yang pertama tadi, kita dapat A sama dengan 2 meter persekon kuadrat. Maka ini tinggal kita masukkan di sini, 60 dikurangi 6 kali 2, atau 60 kurangi 12. Nah, maka ini sama dengan 48. Ada pertanyaan untuk mencari T kira-kira? Pasti bingung, Pak, 6 ini dari mana gitu ya? 60 kurangi 6 kali 2. Nah, ini kita bisa ambil dari sini ya. Dari sini. Ini dari sini, kita serang ke sini. Kita buat di sini. Ada pertanyaan kira-kira ada di sini? Enggak ya, gampang ya. T itu sudah rumusnya juga? Ya. Itu sudah rumusnya? Ini yang T sama dengan 60-6A. Ini kan kita dapat dari soal sebelumnya. Jadi ini kayak soal beruntun. Salah di awal sudah. Sudah salah semua nanti. Maksud saya yang dikali 2 itu, Pak. Oh, 2. 6 kali 2 ini kan dari ini. Karena kita tadi dapat A sama dengan 2 meter persekon. Akhirnya kita masukkan A-nya ini. Ada 2 di sini. Gitu. Kenapa enggak? Kok enggak pakai 40 kurangi 4A, Pak? Boleh. Pakai 40 kurangi 4A boleh ya. Kita hitung, Pak. Ini 40. 40 dikurangi. 4 kali A itu berapa? 4 kali 2 berapa? 8. Tadi ini bukan min ya? Plus ya? Yang tadi sudah saya edit. Masih ingat ya? Coba. Ini bukan min tapi plus. Bukan min. Ini tadi. Sudah saya edit ya tadi plus ya. Itu bukan min. Kita coba hitung. Kita hitung ya. 40 plus 4A. 4 kali 2 berapa? 8. 8. Oh, sama. Maka sama dengan 4. 4, 8. Sama. Jadi boleh pakai yang kanan, boleh pakai yang kiri. Kanan-kanan, kiri boleh. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Jadi ini seperti PDKT ya. Kalau PDKT awalnya salah kencannya, ya enggak jadi. Kalau PDKT-nya bagus, wah mulus. Kena. Pacarnya kena. Dapat. Sama dengan PDKT. Kalau salah awal ya sudah pajur semua. Mungkin ada pertanyaan ya, Alhamdulillah. Dan yang ketiga, jarak yang ditemukan benda kedua dalam waktu 2 sekun. Pakai rumus ini ya. Jarak itu V0T minus setengah AT kuadrat. V0-nya awalnya diem dia. Oke. 0 kali 2. 0 minus setengah kali 2 kali 2 kuadrat. Oke. 0. Ini kita coret aja. Nah, jadi S-nya ketemu 4. 4 meter. Rumus yang dulu akhirnya kepake lagi. Terpanggil lagi. Dari sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Tidak ada, Alhamdulillah ya. Oke. Kemudian yang terakhir, jarak benda pertama dan kedua setelah 2 sekun. Nah, ini logikanya gini. Tadi kan kita dapat S sama dengan 4. Kemudian sama-sama gerak yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Intinya dari yang benda satu ke benda dua, yang 4 sama 4 berapa? 8. Jadi, dari sini ke sini 4. 4. Ya, jadi 8 gitu aja. Tertanyaan tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah nomor 1 sudah terlewati ya. Jadi, kita mungkin satu bab ini cuma belajar 5 soal saja. Tidak banyak. Tapi anaknya tiga. Sekarang yang kedua, Sinar Manohim. Kalau di SD itu kan enak ya. Ada F10, tapi lurus. Sekarang kita kasih sudut. Ini ada benda bermasa 5 kg. Ditarik dengan gaya F10 N dengan arah 60 derajat terhadap arah horizontal. Jadi, seperti ini sudutnya. Nyari yang miring. Seperti apa pengorahan gaya yang berkecah wadah-benda? Ketemunya kayak gini. Ini pelajarannya itu kayak apa ya? Numpuk-numpuk. Pelajarannya yang dulu kepanggil lagi. Ini kan kita belajar vektor. Terpanggil di sini lagi. Kalau di sini F, makanya di sini F kos 60. Yang ke atas jadi F sin 60. Terpanggil lagi. Sama dengan kita loh ya. Kalau kita mau pacaran di pacaran yang kedua, pengalaman kita di pacaran yang pertama kepakai lagi. Oh, dulu cewek itu diponceng itu harus begini. Harus pelan-pelan. Tidak boleh banter-banter. Kalau lapar itu pengalaman kan harus dibelikan makan. Akhirnya di pacar yang kedua sudah pengalaman kita. Habis diputus pengalaman. Wah, gimana? Biar jaga pacarnya. Biar tetap stay nyaman. Seperti itu. Kemudian, ini ada gaya berat ke bawah namanya W. Ini ada gaya yang mungkin, tapi ini di SMP kayaknya sudah pernah ya. Ada namanya gaya N, normal. Kenapa ada gaya N? Karena bendanya itu nemplek ke lantai, nemplek ke tanah, nempel di tanah. Besarnya seperti apa? Nulisnya seperti apa? Jadi dia tegak lurus dengan lantai. Nanti kalau bidangnya miring ya, tegak lurus dengan bidang miringnya. Seperti itu. Ini soal nomor dua. Ini terakhir kan. Seperti ini ya. Kemampuan gambar ini nanti yang diperlukan dalam pengerjaan menggung Newton. Oke, next. Bismillah. Oke, sekarang yang kedua mencari apa namanya? Lalu ini ada cat. T-nya dari mana, Pak? T-nya. T-nya dari mana, Pak? T. T yang mana ini ya? Mas Muhammad Rizky, T apa maksudnya ini? Maaf, saya baru lihat kolom cat ini. Soal yang pertama, Pak. Oh, iya, iya. T. Ini ya? Iya, Pak. T itu tadi. Tadi soal. T itu caranya. Kalau kita temukan kedua dan benar selama dua sekon. Dua sekon, maka T-nya pakai dua. T itu caranya. T itu sekon. Sekon. Waktu. Ya, sembarang sepon waktu sekon. Sembarang sepon waktu sekon. Sembarang sepon waktu sekon. Sekon sekali ya. Gitu. Mana, Mas Rizky? Maaf ya, tadi anu, nggak lihat saya. Bisa dipahami ya, kira-kira ya? Oke, pahami ya. Ini sudah tadi. Tama-tama saya, tambah angel. Main game kan, nama saya tambah angel. Mungkin biasa. di keluar itu minggu di buat lomba antar kelas mts sekolah sekolah mas wame sekolah mas wame sekolah saya mudah oke baik ya sekarang kita nyari percepatan gerak benda karena ini ada pergerakan maka seperti biasa rumusnya adalah cuma F sama dengan m kali A oke disitu ini kan ya kalau gerak benda maka yang kita pikirkan adalah gerak horizontal jadi seperti ini gerakannya yang horizontal yang vertikal kita reken dulu yang horizontal ini yang kita pikirkan ya kita gak ngereken gerakan yang vertikal oke yang di gerak horizontal yang ada adalah gaya ini F cos 60 hanya ada gaya ini saja yang menyebabkan benda itu bergerak kita tulis yang ada apa F cos 60 oke M nya M ya biarkan aja A ya A kita biarkan aja dulu cos 60 berapa setengah ya setengah oke F nya 10 kali setengah ya kayak gini dan 10 kali setengah jadinya 5 nanti ya 5 sama 5 kita coret artinya A sama dengan 1 nanti dari gayanya tadi F nya 10 dari soal oke kalau kita mungkin bisa kita lihat dulu ya nah ini F nya 10 Newton maka oke maka ini tadi hasilnya adalah 10 oh iya silahkan di screenshot boleh ini ya atau nanti ya saya kasih modulnya tapi gak apa-apa kalau mamen sebenarnya kalau paling enak itu latihannya pas sekarang gitu ya sekarang ditanyakan sekarang ditanyakan nanti pas setelah ini selesai ya selesai sudah gak belajar lagi tapi gak apa-apa anak-anak itu kan sukanya belajarnya di belakang dapat PPT entah dilihat apa enggak gitu kan biasanya sindak wih dapet PPT gitu kan tapi gak apa-apa lah yang penting happy ya sudah ya cukup yang terakhir adalah ini sudah tadi besar gaya normal oke oke digerakan yang vertikal benda ini kan gak ke atas juga gak ke bawah pada gerakan vertikalnya dia itu statusnya gak ke atas atau gak ke bawah dia hanya lempeng lurus aja karena tidak ada gerakan ke atas atau ke bawah maka total gaya yang berada di bagian vertikal itu 0 oke ya gitu meskipun ada tarikan seperti itu status benda ini dia itu gak gerak ke atas juga gak gerak ke bawah maka sigma F untuk bagian yang vertikal itu 0 maka otomatis oke kita anggap gini yang ke atas itu plus yang ke bawah itu min gitu aja oke ini ada jajat oke yang B tadi belum terscreenshot oke oke ya kita kembali bentar oke ini yang B silahkan di screenshot atau jadi status atau dijadikan feed instagram oh iya enak saya mau tanya satu kira-kira lebih enak tulisan putih huruf hitam apa background hitam tulisan putih kira-kira background hitam tulisan putih pak ini oh iya rangga rangga itu siapa ini jajat sama oh sama aja rangga oke sudah oke kita next oke seperti inilah F sin 60 itu adalah F nya kok 5 ini wah ini ada kesalahan ini nanti oke kita tantani dulu ya oke agak ngantuk oke kayak gini ya 10 kali sin 60 kan setengah akar 3 ya oke sama plus N oke yang ke atas itu kan ada F sin F sin 60 sama N ya yang ke atas yang ke atas ini kita nilaikan dia sebagai yang positif ya F sin 60 plus N yang ke bawah kita anggap negatif W sama dengan 0 oke 10 kali setengah akar 3 plus N min M kali G seperti biasa W itu rumusnya M kali G kemudian nah ini nih begini ini seperti ini yang M G ke sini jadi plus ini mungkin kita perlu satu kolom lagi ya jadi gak bingung ini saya kecepetan ini kayaknya sekarang gini yang min ini ya kita pindah ke sana akan jadi apa kita pindah ke sini ini akan jadi plus yang ini 10 kali ini akan jadi kalau pindah ke sana akan jadi min ini ya oke sekarang ini ya min 10 kali setengah akar 3 kayak gini oke sekarang M nya masa benda tadi masa benda ada berapa masa benda masa benda hanya 5 kilo tadi ya jadi kita cek masa benda 5 kilo betul oke masa benda 5 kilo gravitasi 10 ini kenapa ada plus di sini oke 10 kali setengah 10 kali setengah itu 5 ya berarti ini kita hapus aja yang di sini ini 5 ini 5 kali 10 50 betul ya oke ini kita hapus akar 3 itu 1,7 1,7 kayak gitu dan ini kita tulis lagi karena gak cukup kita pindah ke sini oke 50 min 5 kali 1,7 50 min 5 1,7 kali 5 itu sekitar kalau 5 kali 1 kan 5 kalau 5,7 kali 5 itu 3,5 berarti 8,5 50 dikurangi 8,5 hasilnya adalah berapa 50 kurangi 8,5 50 kurangi 8 itu kan 42 ya 42 berarti berapa 41 41,5 oke 41,5 betul ya baik dari sini ada pertanyaan cukup 2 soal untuk hari ini oke 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 ya ada pertanyaan lagi ini ada chat iya dikirim materinya saya kirim ke 6 kelas di grup WA pak itu rumusnya sama dengan hukum 1 newton ya pak yang besar ke normal ya karena statusnya itu apa ya bendanya itu gak ke atas ya gak ke bawah dia kan gerakannya hanya horizontal yang horizontal memang dia gerak dia horizontal berlaku sigma F sama dengan MA tapi untuk yang ke atas sama ke bawah statusnya kan dia gak ke atas juga gak ke bawah maka yang kepakai rumusnya hanya sigma F sama dengan 0 jadi ya sedikit main perasaan gitu ya fisikanya di ya apa gimana ya perasaannya harus main selain matematika perasaannya harus pas gitu ya pak terima kasih ada pertanyaan lagi kira-kira saya tunggu 1 menit kalau ada pertanyaan kita bisa tutup dan berdoa bareng setelah itu kita sholat zoom kimia sudah nanti button wanted pak udah ada hanya apa GC gak ada hanya GC pak terlalu rajin oke ada pertanyaan gak ada cukup ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim kita akhiri dengan bacaan suratul wal asri Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana labi khusrin illa ladina amanu amil sholig hati wa ta'as sholig wa ta'as sholig terima kasih atas semuanya semoga ini bermanfaat semoga kalian yang belajar digancar pahala seribu rokaat sholat oleh Kristi Allah karena belajar sesaat pahalannya lebih besar daripada seribu rokaat sholat oke terima kasih kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bisa meninggalkan tempat ini Mbak Siti Aisyah, Jihan, Dita, Gilang, Gadis, Cantika, ya bisa Senatul ini Sila Mbak Sila selamat ya ini lomba poster menangan Mbak Sila Kamila Gugus Zabih Zafriza Kamila Zidhan Raffi Oke Rosi oke sudah beli menikah tempat untuk menghemat kuota selamat menikah